Sosok Nyikatemi korban aliran sesat Kiai Fahmi di Blitar, pasrah dipermainkan para jamaah demi bebaskan Kisuroto. Aliran sesat yang diduga eksis di Blitar, Jawa Timur membuat gempar masyarakat Indonesia saat ini. Sosok Kiai Fahmi diduga menjadi pemimpin aliran sesat ini yang membuat Nyikatemi menjadi korbannya. Disebut bahwa Nyikatemi ini sampai digilir oleh para jamaah aliran ini demi sosok Kisuroto dibebaskan. Lantaran disebutkan bahwa Kisuroto selama ini dikurung oleh Gus Samsudin sehingga Nyikatemi meminta bantuan Kiai Fahmi. Sebuah video merekam momen Nyikatemi meminta tolong ke Kiai Fahmi agar mau menolong Kisuroto. Dilansir kilat.com dari Facebook sahabat Gus Samsudin Jada pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024, berikut permintaan Nyikatemi. Pak Kiai, saya minta tolong Suroto tolong dibebaskan. Dia disekap oleh Samsudin sejak lama kasihan, ucapnya. Mendengar permintaan tersebut Kiai Fahmi mencoba untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan para petinggi pesantren lainnya. Agar supaya permintaan membebaskan Kisuroto dibebaskan, Nyikatemi harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kiai Fahmi terlebih dahulu. Adapun persyaratan tersebut yakni Nyikatemi harus memuaskan nafsu para ustadz, Kiai atau jamaah yang ada di ruangan itu. Ini termasuknya gak ada punya istri semua ini, gimana kalau melayani semua Kiai-Kiai ini, siap tidak, jawab Kiai Fahmi. Nyikatemi mendengar persyaratan tersebut mengatakan sanggup melayani semuanya asalkan Suroto bisa dibebaskan. Namun sebelum itu, Nyikatemi sempat menawar dengan persyaratan yang lain tetapi tidak diindahkan para Kiai yang ada di sana. Oleh karena itu, mau tidak mau Nyikatemi harus melayani semua orang demi membebaskan suaminya yang disandera Gus Samsudin. Kini aliran sesat yang ada di Blitar tersebut sedang viral dan menue banyak respon negatif dari masyarakat. Terima kasih telah menonton!